alhamdulillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk semua semangat pagi Selamat datang di channel Renegas ke solusi kompor sobat Oke sob di depan kita kali ini sudah ada Rinei Legend atau Linei Legenda sob Rinei RI514a ini ada kompor pembakarannya dan warnernya pun agak besar udah ada pilihnya kali ini kita akan bahas bagaimana cara membongkar kompor RI514a ini Oke sob kita bongkar ini seperti biasa sama ada penguncinya sosial ini tinggal buka penguncinya penguncinya sama dengan rinei-rinei yang sekarang juga sama ada penguncinya kita tinggal angkat dan kita tarik sama semua ini api lilinya sini ada bau sob tinggal dibuka saja sampai lepas kita membongkar semuanya kita angkat tarik angkat sebelah lagi sama ada pengunci tinggal dibuka pengunci lalu diangkat juga cabut penguncinya lalu cabut barner sama solong-solong membuka kompor pembakaran sob ini harus dibuka casingnya terlebih dahulu sob kita lihat sini ada penguncinya ada penguncinya nanti cara membuka tombol sama tinggal di tarik saja semuanya sama lalu kita ini ada penutup untuk api pembakarannya bisa di ini lalu kita akan coba membongkar semuanya ini ada baut-baut sob sampai ke belakang sini nanti semuanya ini dibuka bautnya sob ini samping sebelah sana sama juga lalu bagian bawah sob kita lihat bagian bawahnya seperti ini ini ada bautnya juga harus dibukanya ini yang harus dibuka baut ini ini sama seperti kemarin cara membuka kompor todaci atau kompor hitachi nah ini ada baut ini harus dibuka semuanya baru semuanya mesinnya terlihat ini mesinnya sudah dicopot ini sama mesinnya kayak todaci sop seperti ini cuma ini sepulirnya berbeda sebelumnya sudah sepulir Rinei sop ini sekarang sepulirnya seperti ini ada yang belum cari merah yang seperti ini ada pilih dan sama persis seperti Rinei yang sekarang juga kalau berganti sepulirnya agak panjang kali ini udah ganti sama square Rinei biarkan ini semuanya akan kita buka posisi dibalik semua sudah dibuka sop baut-bautnya termasuk baut yang disini sop ini ada bau sudah dibuka semua ini buka semua ini dari sini seling dari sini sop ini bau-bau satu titik-titik yang tadi ditunjukkan yang juga di belakang angkat masuk yang ini yang belakang ini kita sudah bongkar semua untuk membuka mengangkat casing harus membuka ini dulu ini ada pengunci kita tarik dulu supaya casingnya kita buka bisa kita buka ditarik aja seperti ini sop ini akan dengan cukup sendiri pakai casing ini masih ada dua bau disini sop ini satu ini dan sebelah sini satu ini dengan membuka casing ini harus membuka bau dini dulu kita buka dua besok sini posisinya seperti ini tinggal dibuka aja diputar ini bautnya kecil sop botnya kecil ini terlihat nah ada bau Sob kita buka sebelah lagi sudah dibuka baru kita bisa buka casingnya sop nah tidak terlihat casing baru bisa dibuka sop seperti ini tinggal diangkat saja angkat dorong ke depan nanti juga terbuka sendiri sop ini ini tinggal di dorong aja yang terbuka semua sudah untuk membuka ini warner pembakaran kita harus membuka pengunci yang dari sini ada pengunci ada pengunci disini kita tarik ke bawah lalu kita miringin ini posisinya tadi seperti ini kita angkat seperti ini miringin lalu turun ke sana nah seperti ini dia baru bisa kebuka sop seperti ini tampak mesinnya kotor sekali sob nanti kita akan cuci semuanya cuci kita bongkar mesinnya juga kita akan mencuci casing burner selongsong dan segala macamnya kita akan bersihkan termasuk ini sopan penyangganya sop ini ada per buat pembakaran tapi pembakaran untuk membongkar luar mesin ini tepat harus membuka bau yang disini sop ini maksudnya seperti ada tiga bau yang dibukanya dua ini sop kita sebelum membuka mesin kita buka ini sama ini kita buka aja sop yang harus dibuka ini semuanya ada dua disini sebelah kiri juga dua membuka mesin harus membukain dulu kita akan semuanya buka yang dua sudah terbuka sebelah sini yang sebelah sini juga sudah tinggal bagian ini sop bagian tapi pemicu kompor kita membakar ini juga harus dibuka dulu kita balik lagi lewat akasnya ketakannya ini kalau lihat sini sop ini harus dibuka dulu seperti ini sop ini ada baut diputar saja dibuka sop kita terbuka semua satu lagi yang belum dibuka ini ini api spiur pembakarannya belum dibuka kita buka dulu kita buka dulu sop ini kita buka dulu sop ini kita buka dulu sop ini ada pengunci sop disini seperti ini penguncinya kita pakai tang kita capi sepaketan supaya bisa keluar seperti ini sop dorong tapi terdorong nah seperti itu kuncinya mengunci ke belakang tapi terdorong semua baru bisa ditarik sop seperti ini ini ada pengunci juga nanti kita buka ini sudah tinggal ngangkat saja sop buka sudah bisa diangkat ini cara buka ininya sop disini tinggal diangkat sedikit seperti ini lalu dilurusin ini sop dan baru bisa keluar baru bisa keluar sama yang sebelahnya juga seperti itu sudah tampak terbuka sop semuanya sudah terbuka tinggal ditarik ke pan seperti ini ditarik nah kita akan bongkar semuanya lalu casing casingnya semua kita cuci termasuk mesinnya kita bongkar kita rendam dan kita cuci sop untuk membongkar mesin ada di video shot silahkan coba tonton saja videonya cara kita membongkar mesin sedikit sama kompor pembakaran sendiri ini sop sepulirnya harus kita buka dulu ini tinggal dibuka pakai tang saja ini tinggal diputar aja ke kiri berlawanan jarum jam ntar ini menggunakan kantong sebelumnya sop kalau kita tarik dapat seperti ini panjang sekali sop kita akan rendam semuanya ini sop disini sudah raja naga sediakan air sama sabun cair sob dicampur sama citron sob lalu kita akan masukkan semuanya kita rendam semua alat-alat tadi kita masukkan dulu kita rendam yang bisa kita rendam masukin semuanya termasuk mesin mesin juga direndam terendam termasuk banner ini terendam juga kita kita tambahin lagi airnya nanti termasuk ini tapi pembayaran lubang pembakaran juga api lilin karena sudah nempel terendam sama selongsong atau serobongnya semuanya kita masukin yang kita bisa bisa kita masukin nanti kita tambah air kita bersihkan kita cuci terendam semuanya biarkan beberapa jam lalu kita nantikan kita bersihkan termasuk ini kita bersihkan secara terpisah saja silahkan sikat pakai sikat pembersih kawat pembersih piring sop ini semua ini sikat monti biar jadi kincerong kembali Oke sob kita rendam dulu beberapa jam beberapa jam kedepan ini sudah dicuci semua tanpa sampai tak dikasih semuanya 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 sudah bersihkan oke sop dan nantinya akan menjadi seperti ini setelah dirangkai kembali sob ini baru bagian satunya nantikan bagian kedua atau bagian selanjutnya Oke sop jangan lewatkan sekian dulu postingan dari jajanagas kali ini semoga bermanfaat kalau ada kritik disesuaikan apapun silahkan tinggalkan di kolom komentar jangan lupa like, komen, subscribe, nyalakan lonceng, dan share jika dirasakan salam raja naga semangat tadi terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh